25 tahun yang lalu saya pernah membaca suatu artikel, judulnya Don't Accel at Everything. Keren banget ini artikelnya. Yang kurang lebih artinya, jangan hebat dalam semua hal. Mungkin sebagian dari Anda akan bertanya, ah, apa yang dimaksud ya? Jangan hebat dalam semua hal. Dimana sejak sekolah kita mungkin sudah berlomba-lomba untuk menjadi ranking satu atau alias hebat dalam segala hal. Betul lah. Kimia, Matematika, Fisika, Bahasa Inggris, Agama, semuanya hebat. Eh, menurut saya nggak pas nih kalau pakai kata kita. Soalnya saya tidak seperti itu ya. Karena orang tua saya bermadab yang berbeda. Orang tua saya justru bermadab yang ini nih. Don't Accel at Everything. Sejak dari dulu. Saya selalu mengatakan seperti ini. Udah, yang penting pokoknya Papa nggak minta kamu itu harus juara. Tapi setidaknya kamu harus naik kelas. Yang dikatakan seperti itu. Dan poleslah yang kelebihanmu. Jangan poles di kekuranganmu. Itu ayah saya mengatakan seperti itu. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Luar biasa. Nah, jadi pada saat saya punya kelebihan sesuatu, ya disitulah saya diminta untuk memoles. Bahkan sejak saya belum lulus SD, saya sudah memiliki attention atau passionnya di bidang elektronika, ayah saya langsung tidak menunggu lama. Ayo kamu harus belajar sama si om ini. Nah, dikasih referensi untuk belajar bahkan sebelum diajarkan. Atau sebelum saya penjurusan di perkuliahan. Itu sudah dilakukan seperti itu. Oke. Jadi, inti dari don't excel at everything-nya apa sih? Atau jangan hebat dalam segala hal. Kita punya waktu 24 jam. Kalau kita bagi rata, kita akan menjadi orang manusia rata-rata. Nah, kalau kita mau menjadi manusia yang hebat dalam hal tertentu, di mana kita punya minat dan mungkin juga bakat di situ, itu yang terbaik. Penampahan pribadinya bagaimana? Yang pertama adalah kita harus memahami kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan kita di mana? Kekurangan kita di mana? Kita petakan. Kemudian yang kedua adalah, kita poles di kelebihan kita. Atau fokus di kelebihan itu dan poles di situ. Jadi yang terbaik di situ. Yang ketiga, tutupi kekurangan itu dengan tim. Contohnya nih, misalkan saya memintakan diri saya, kelebihan saya di mana? Konsep. Atau sebagai seorang konseptor. Saya minat dan memahami bisnis model. Kemudian dalam strategi. Nah, tapi jangan dikatakan bahwa saya tidak memahami masalah taktik. Memahami cuman saya tidak benar-benar suka. Yang saya suka itu atau saya punya minat di situ, tentu saja saya akan lebih maksimal atau optimal memoles di situ. Nah, kelemahan saya di mana? Di manajemen. Kalau di D2D, di operasional perusahaan, saya cepat jenuh. Nah, disinilah saya mencari tim atau manajer-manajer yang handal untuk menutupi kekurangan saya. Namun, saat belum ada atau saat dulu saya mulai usaha pertama kali, saya yang mau nggak mau, harus bisa semuanya. Saya nyanyalah sendiri, saya yang ngurusin administrasi sendiri, juga saya belajar membuat laporan keuangan. Saya paham tentang pembuatan laporan keuangan seperti apa? Insya Allah paham untuk skala usaha kecil, menengah. Tapi, saya mau membuat itu? Tidak. Hanya saja, pemahaman saya ini, saya khususkan pada saat awal-awal bangun usaha dulu. Sekarang, sudah punya tim yang bisa memegang keuangan, ya dia saja yang memegang keuangan. Penerapannya kurang lebih seperti itu. Sebetulnya, ini selaras juga dengan konsep T-Ship. Dalam membangun suatu bisnis, saya memahami sedikit-sedikit-sedikit, tapi ada hal yang saya fokuskan. Paham ya? Kira-kira seperti itu. Sekali lagi, pada saat membangun usaha pertama kali, ya mau nggak mau, kita harus bisa semuanya. Kalau penerapan dalam bidang bisnis seperti apa? Fokus pada kompetensi inti. Yang kedua adalah sinergi dengan institusi lain dan membangun ekosistem bersama. Contohnya seperti apa? Misalkan ya, saya berada dalam bisnis fashion. Nah, dan core kompetensi saya itu di produksinya ataukah di desainnya. Kalau saya core kompetensinya di desainnya, saya akan fokus ke desain saja dan meng-create brand-brand atau istilahnya saya sebagai tipe kreator, bukan sebagai tipe produsen. Dan untuk produsinya, saya akan outsource ke tempat yang lain supaya tidak mengganggu core kompetensi saya. Baksaran atau distribusinya pun juga bisa jadi mungkin saya akan mendelegasikan ke institusi atau perusahaan yang lainnya. Atau alias kita bisa bersinergi bersama-sama. Perhatikan baik-baik, merek-merek besar memegang hal seperti ini. Contohnya nih, apakah IKEA memproduksi semuanya sendiri? Tidak. Mungkin mereka punya small workshop atau disebutnya R&D-nya. Tapi, sisanya mereka outsource. Fabriknya ada di seluruh dunia. Nike pun begitu juga. Dia fokusnya ke mana? Ya, fokusnya ke kreatornya. Mendesain suatu prototipe sepatu yang nyaman yang berkualitas seperti apa dan brandingnya. Fokus ke situ dia. Nah, tapi untuk produsinya tidak perlu mereka memiliki pabrik semuanya sendiri. Pabriknya di outsource ke tempat yang lain. Terutama di negara-negara berkembang yang buruhnya masih sangat murah sekali. Contohnya yang lain seperti apa? Saya punya perusahaan namanya Momentum. Momentum ini kurang lebih membawahi e-cam YA dan sekarang YA Virtual. Nanti akan ada pengembangan yang lain. Tapi core kompetensinya atau fokusnya adalah di kewirausahaan bukan kemotivasi. Jadi kalau saya disuruh ngisi nih tentang motivasi saya pasti tidak mau. Jelas itu. Nah, ini pun juga saya masih memfokuskan lagi di tangga bisnis tertentu. Oke, bicara sedikit tentang lima tangga ya. Jadi kita memetakkan tahapan-tahapan UKM itu menjadi lima tangga. Starting Profiting Systemizing Multiplying Investing Nah, kami momentum ini hanya fokus saat ini di dua setengah tangga. Ini udah 15 tahun yang lalu nih. Kita fokus ke hanya dua setengah tangga. Apa itu? Starting Profiting Semi Systemizing Setelah itu biasanya kita merekomendasikan kawan-kawan untuk mencari bisnis coach atau konsultan di tahapan sistemizing. Nah, pemasarannya ataupun juga strategi bisnisnya kami masih tetap bisa mendampingi untuk tahapan bahkan ekspansi usaha. Artinya apa? Kita berusaha untuk fokus ke bidang tertentu yang memang kita strength atau kita kuat di situ. Dan kita akan menutupi kekurangan kita dengan bersinergi dengan institusi-institusi lain. Pahami materi ini baik-baik dan semoga Anda bisa menerapkan dalam bisa Anda supaya kita bisa menjadi terbaik di bidang kita. selamat menikmati